Intro Selamat memparingati Hari Suci Waisak 2022 Mari kita sucikan hati dan pikiran untuk senantiasa hidup menjadi lebih baik Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan berkurang Begitupun kebahagiaan tidak akan berkurang walau dibagi-bagi Mari kita berdoa untuk kedamaian dan keharmonisan semua orang Untuk teman-temanku yang beragama Buddha Selamat merayakan Hari Waisak 2566 Budis Era 2022 Selamat Hari Raya Waisak Sabesata Bawantu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadhu, sadhu, sadhu Amitoko semuanya Hari ini kita akan bersama-sama memberingati Hari Tri Suci Waisak Mari kita saling eratkan tali persadaraan Semangat gotong royong dan menebarkan kebahagiaan Ayo, perbanyak kebaikan, sucikan hati dan pikiran Semoga kita semua adalah orang-orang yang salah berbahagia Semoga berkah Waisak membawa kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman bagi kita semua Selamat memperingati Hari Raya Waisak 2566 Budis Era tahun 2022 Sabesata Bawantu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Untuk teman-teman, Lilin melampaukan drama Lilin selalu menangik gelapan Kita harus mencontoh Lilin Selalu berusaha membawa kebahagiaan bagi yang susah Dupa, melambangkan, membuat ruangan menjadi harum Kita harus banyak berbuat baik agar perbuatan kita menjadi harum Harumnya dupa juga dapat membantu kita tenang dan anak punya wakti Air melambangkan ketenangan Kita harus mencontoh air Tenang setiap saat Air juga melambangkan ketenangan Air dengan menjadi murni dan bersih Jangan kotorih diri kita dengan pikiran perkataan Buah Bunga melambangkan Jika ada hal yang berubah dalam hidup kita Jangan terlalu bersedih Buah Buah melambangkan Mengingatkan kita akan buah dari perbuatan Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada buahnya Perbuatan buruk hasilnya akan buruk Perbuatan baik hasilnya akan baik Oleh karena itu kita harus berhenti berbuat buruk dan memperbanyak kebaikan Terima kasih Hari Waisa Hari Waisa Hari Waisa merupakan hari suci agama Buddha yang dirayakan setiap bulan Mei Tepatnya pada waktu terang bulan ataupun nama Sidi Hari Waisa merupakan salah satu hari raya Umat Buddha Waisa menjadi momen yang sangat penting bagi Umat Buddha Sebagai rasa suka cinta untuk mengenang dan memperingati tiga visi wabung Tiga visi wabung itu adalah Satu Lahirnya Pangeran Sidarta Utama Sidarta Utama dilahirkan pada 623 Sebuah Masehi di Taman Mubini Pada saat itu Sidarta lahir dalam kondisi bersih tanpa noda Berdiri tegak dan langsung dapat berjalan sebanyak tujuh langkah Oleh para petapa dibuat pimpinan Asita Kaladewala Diramalkan bahwa kohon Pangeran Sidarta akan menjadi Maharaja dunia Dua, Pangeran Sidarta mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha Pada usia 35 tahun Pangeran Sidarta Utama mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha di Bodh Gaya pada tahun 588 Sebuah Masehi Setelah mencapai penerangan agung, Buddha Gautama berkorona untuk menyebarkan dharma selama 45 tahun Tiga, Buddha Paritibana atau wafat Buddha Gautama wafat pada 543 Sebuah Masehi pada usia 80 tahun di Kusinara Selamat merayakan Hari Raya Waisak 2566 Budhis Era Tahun 2022 Mari sucikan hati dan pikiran untuk senantiasa hidup menjadi lebih baik Amitofo semuanya Selamat merayakan Hari Trisuci Waisak 2566 Budhis Era Tahun 2022 Tidak ada perlindungan yang aman di dunia ini Kecuali dharma yang dipraktekan dengan ketulusan hati Maka jadikan Waisak kali ini sebagai momen untuk meningkatkan kebaikan dan pelas asing Sampai Sata Bawantu Suki Tata Semoga semua makhluk berbahagia Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!